Bismillahirrahmanirrahim Buruk kepada tetangganya Sampai dia menyakiti tetangganya Dan Rasulullah ketika ditanya Makanya Rasulullah Pernah ditanya Ya Rasulullah Bagaimana dengan seorang wanita Yang kami temui banyak sholatnya Banyak puasanya, banyak sodakahnya Kekurangannya satu ya Rasulullah Dia menyakiti tetangganya Dengan lesannya Dimana tempatnya kelak di akhirat Rasulullah itu mengatakan Dia berada di dalam neraka Ibadahnya tidak bisa menyelamatkan ketika dia itu buruk akhlaknya Ataupun sebaliknya Kalau orang begitu-betul akhlaknya itu mulia Amalan yang biasa itu menjadi luar biasa Ketika dia mampu untuk menunjukkan akhlak yang baik Ya percaya? Mari kita dengarkan sebuah riwayat yang datang dari Anas bin Malik Dari ribat Imam Ahmad Bin Hanbal Rasulullah Berkata Kepada para sahabat yang saat itu sedang berkumpul Bersama Nabi Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat Kemudian Nabi tiba-tiba berkata Nih bentar lagi nih Laki-laki penduduk syurga nanti akan muncul InsyaAllah Laki-laki penduduk syurga akan muncul Yang muncul siapa Pak? Yang muncul adalah laki-laki ansur jenggotnya basah nenteng sandar dengan tangan kirinya Disebut Nabi sebagai penduduk syurga MasyaAllah Itu senengnya kayak apa itu? Bapak kalau disebut oleh Nabi penduduk syurga MasyaAllah Tidak akan hadir disini Tidak ngaji ya? Ada itu tema Saya penduduk syurga Buat status penduduk syurga jangan diganggu Beliau itu diberitakan Ini bentar lagi nih Ada laki-laki penduduk syurga itu akan muncul Ternyata siapa Pak yang muncul? Laki-laki ansur Pak Yang tidak terkenal namanya Itulah yang kita harus pahamkan Ada orang yang kadang-kadang tidak dikenal sama kita Tetapi dia terkenal diantar penduduk langit Orang yang datang tidak diantar pulang tak dijemput Tapi Nyebutnya jilankong Berarti masih ada sisa-sisa dulu ini Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan Inilah penduduk syurga Hari berikutnya Nabi ketika bertemu dengan para sahabat kembali Rasulullah mengulang perkataan yang kemarin Yat la'fi'kum rojulan min ahlil jannah Bentar laki nih Laki-laki penduduk syurga akan muncul Ternyata laki-laki kemarin Pak Jenggotnya basah Nenteng sandal dengan tangan kirinya Tapi jangan dianggup loh ya Itu amalan syurganya Nenteng sandal dengan tangan kirinya Jenggotnya dipasahin Tidak, bukan itu intinya hadis Belum, belum selesai Jangan-jangan nanti keluar Kok sandalnya ditenteng Iya ini amalan penduduk syurga Salah itu Kemudian hari yang ketiga Rasulullah SAW kembali mengatakan Yat la'fi'kum rojulan min ahlil jannah Bentar laki nih Akan muncul laki-laki penduduk syurga Laki-laki yang kemarin Jenggotnya basah Nenteng sandal dengan tangan kirinya Masya Allah Bapak tidak perlu tanya Kok bisa tiga hari nenteng sandal Itu tidak dimasukkan dalam hadis Maka kemudian ternyata Ada salah satu sahabat yang penasaran Siapa yang penasaran itu? Masya Allah Yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amru bin As Radiyallahu anhumah Dia penasaran Sampai kedatang kepada sahabat tadi Dan berkata Ini fi muqhassanah Saya ini lagi bermusuhan sama ayahku Boleh gak saya tidur di rumahmu Tiga hari saja Ini menunjukkan kepada kita Kalau kemudian berkunjung ke saudara itu Paling lama tiga hari Jangan tiga tahun Tapi kan nomor panjang umur Iya, antung panjang umurnya Dia pendek umurnya Kok lama gak pulang-pulang Iya, silaturahmi memperpanjang umur Antung yang panjang Dia yang pendek mendadak Kemudian akhirnya dia tidur Di rumahnya sahabat ansar tadi Ikhwan Masya Allah Tidur di rumahnya sahabat ansar Masya Allah Setelah dia tidur Di rumahnya sahabat ansar tadi Suf Dia perhatikan kehidupan malamnya Dia sengaja gak tidur Untuk memperhatikan Apa yang dilakukan oleh laki-laki ansar itu Sampai nabi mengabarkan Tiga kali penduduk syurga Umar saja Cuma dua kali loh Ini tiga kali nabi mengabarkan Dia penduduk syurga Dilihatin Pasti habis sholat isyak Langsung sholat malam ini Ternyata habis sholat isyak Tidur Tolong ya Bagi yang gak pernah sholat ahjur Jangan ngambil dalil ini ya Tuh Ada penduduk syurga Yang gak pernah ahjur Saya berlepas diri Dari pemahaman yang menyimpang Jadi kemudian Habis sholat isyak Dia tidur Ditunggu Jangan-jangan Minta lagi bangun ini Ternyata bangun sebentar Ketika dia agak gusar Di dalam tidurnya Ketika duduk Apa yang dilakukan olehnya Dia hanya berpikir saja Komat kamit dengan lesannya Yang terbaca oleh matanya Setelah itu Dia ngomong pasti ini Maslislah ini Dia sholat Tidur lagi sampai subuh Masya Allah Tolong ya Jangan salah paham ya Saya khawatir banget ini masalahnya Lalu kemudian Hari yang kedua sama Dilihatin ibadahnya Setiap pagi sore Sama dengan para sahabat Ada yang istimewa Malamnya kembali Gak sholat tahajud Gak sholat tahajud Pada hari yang ketiga pun sama Hari yang ketiga pun Gak sholat tahajud Maka kemudian ketika gusar Di dalam tidurnya Dikir sebentar Kemudian tidur kembali Sudah sampai pagi Tiga hari Padahal Nabi mengabarkan Bahwasannya dia Penduduk syurga Sampai tiga kali Maka kemudian Akhirnya Abdullah bin Amru Bin Asra Lalu kemudian berkata Gak tahan Akhirnya dia cerita Sesungguhnya saya itu Tidak ada permasalahan Dan pengusuhan Dengan ayah saya Tapi sesungguhnya Saya niat untuk tidur di rumahmu Supaya aku tahu Dan mencuri ilmu Apa sih yang kamu lakukan Sampai kemudian Nabi mengabarkan Bahwasannya kamu itu Penduduk syurga Sampai tiga kali Tapi ternyata Masya Allah Yang aku lihat itu Tidak ada yang istimewa Sama dengan para sahabat Yang lainnya Laki-laki Ansar itu Kemudian berkata Kalau kamu melihat Amalan dohirku Yang semacam itu Sudah itulah Semacam itu Amalan itu Tidak ada yang istimewa Abdullah bin Amru Bin As merasa gagal Untuk mendapatkan jawaban Dia pulang Minta pamit Sudah Merasa gagal Mendapati jawaban Dan dia merasa Ini pasti dia sembunyi Berkeningan amalnya Baru beberapa langkah Dipanggil oleh Laki-laki Ansar itu Kecuali satu Hati itu Tidak pernah khas Tepada orang yang beriman Tidak pernah Perkeningan untuk Mendolimi mereka Dan setiap Kedoliman yang dilakukan Oleh mereka Masya Allah Aku maafkan Kedoliman Kedoliman mereka Setiap aku menjelam Tidurku Dalam satu riwayat Masya Allah Maka kemudian Abdullah bin Amru bin As Berhenti Menghampiri Laki-laki Ansar itu Dan berkata Ini loh Amalmu yang menjadikan Kamu itu Dimaksudkan oleh Allah Kedoliman syurga Sumpah